Oke, jadi materi kita pertama adalah materi Matematika Induksi. Untuk materi, teman-teman sudah bisa akses materi ini di e-learning, sudah di-upload oleh Prof. Selamin. Dan sebenarnya materi yang saya tampilkan pada malam hari ini itu sama dengan materi yang sudah di-upload oleh Prof. Selamin. Cuma ini versi terjemahannya, nanti akan saya upload juga kalau misalkan kalian perlukan. Tapi terlepas dari itu pun ketika kalian menggunakan materi yang sudah di-upload di e-learning itu juga sama. Jadi, kali ini kita akan bahas mengenai Matematika Induksi. Saya yakin juga kalian sudah pernah mendapat materi ini di bangku SMA dulu. Jadi, sekarang mungkin kita tinggal mengingat-mengingat materi yang sudah pernah kita dapatkan ketika di SMA dulu itu. Nah, sebagai introduction, jadi Induksi Matematika atau Matematika Induksi itu adalah cara standar dalam membuktikan bahwa sebuah pernyataan matematis tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Ya, bernilai benar untuk setiap bilangan asli. Nah, pembuktian dengan cara ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama, harus kita tunjukkan atau harus kita buktikan bahwa pernyataan itu dia bernilai benar atau berlaku untuk sebuah bilangan, yaitu satu. Kemudian langkah kedua, harus kita tunjukkan juga bahwa jika pernyataan itu dia bernilai benar untuk bilangan N, untuk sebuah bilangan, maka pernyataan itu juga pasti bernilai benar untuk bilangan N plus 1. Artinya, bilangan yang kita tentukan sebelumnya, si N yang kita tentukan sebelumnya ini plus 1. Nah, misalkan akan dibuktikan suatu pernyataan bahwa jumlah N bilangan asli pertama, yaitu 1 plus 2 plus dan seterusnya plus N adalah sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, ini kita lihat ya, ada sebuah deret. Oke, ada sebuah deret di sini ya, ada deret dari N suku pertama. Nah, kita akan membuktikan jumlahan dari N suku pertama ini, dia sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Apakah dia bernilai benar atau dia bernilai sebaliknya? Nah, salah. Nah, ketika dia bernilai benar, maka rumusnya seperti yang ditunjukkan di sini. Tapi, kalau dia salah, maka dia tidak akan ditunjukkan rumusnya seperti ini. Ya, intinya seperti itu. Nah, untuk membuktikan hal semacam ini, untuk membuktikan statement semacam ini, ya, maka kita bisa menggunakan langkah-langkah dalam matematika induksi tadi. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah kita tunjukkan bahwa statement tersebut dia bernilai benar untuk N sama dengan 1. Ya, tadi kita punya deretnya itu adalah 1 plus 2 plus dan seterusnya sampai plus N. Jadi, mungkin kita tuliskan dulu kali ya deretnya ya. 1 plus 2 plus dan seterusnya sampai plus N. Jumlahan dari N suku pertama ini sama dengan rumus yang ditunjukkan di sini. N dikali N plus 1 per 2. Begini ya. Oke, langkah pertama ya. Tunjukkan bahwa pernyataan ini dia bernilai benar untuk N sama dengan 1. Misalkan ini kita sebut sebagai persamaan bintang ya. Jadi, kita akan menunjukkan bahwa si persamaan bintang ini ya, dia bernilai benar is true for N sama dengan 1. Pernyataan bintang ini tadi ada tambahannya ya. Jadi, dia bernilai benar untuk setiap N sama dengan 1, 2, dan seterusnya ya, bilangan asli. Nah, untuk N sama dengan 1 berarti kita maksudkan, kita substitusikan N sama dengan 1 ya. Jadi, untuk N sama dengan 1, berarti kan 1 ya, 1, Nnya kita ganti dengan 1, 1 sama dengan 1 dikali 1 plus 1 per 2. Nah, ini sama dengan 1 ya. Berarti dia bernilai true atau benar. Dia terbukti bernilai benar. Jadi, untuk langkah pertama sudah kita lewati dengan sempurna. Karena dia sudah dinyatakan bernilai benar. Kemudian, langkah kedua. Kita akan membuktikan bahwa si pernyataan bintang ini, the star statement ini, dia bernilai benar untuk N plus 1. Nah, untuk menuju hal itu, kita harus mengasumsikan bahwa dia bernilai benar untuk sebuah bilangan yang lain. Misalkan, bilangan itu adalah K. Jadi, jangan salvok dengan N atau K. Dia hanya sebagai simbol saja yang menunjukkan bahwa si N atau si K ini dia merupakan sebuah bilangan. Jadi, langkah kedua. Kita akan mengasumsikan. Asumsikan bahwa pernyataan bintang ini, si star statement ini, dia bernilai benar untuk N sama dengan K. Kemudian, bisa kita tunjukkan, kita buktikan bahwa si pernyataan star ini, dia bernilai benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, kalau di awal tadi kita menggunakan N, sekarang kita menggunakan K. Kita coba untuk sembarang bilangan lain yang kebetulan di sini kita simbolkan dengan K. Jadi, untuk langkah kedua ini kita punya sub-langkah. Yang pertama, untuk N sama dengan K. Jadi, untuk sub-langkah pertama ini kita asumsikan si bintang tadi, dia bernilai benar untuk N sama dengan K. Di star statement paling atas ini, kita pertama menggunakan simbol K. Sekarang kita ganti, kita substitusikan yang awalnya N, kita ubah menjadi K. Jadi, kalau yang awal tadi kita punya statementnya adalah 1 plus 2 plus dan seterusnya, plus N sama dengan N kali N plus 1 per 2, maka ketika kita substitusikan N-nya sama dengan K, dia akan menjadi 1 plus 2 dan seterusnya plus K is equal to K dikali K plus 1 per 2. Jadi, kita tinggal substitusikan N ini dengan K. Nah, ini kita asumsikan dia bernilai benar. Kita asumsikan dia bernilai benar. Nah, sub-langkah kedua, dengan menggunakan pegangan, acuan pada sub-langkah pertama ini, kita akan menunjukkan bahwa si star statement ini dia bernilai benar, bernilai true untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, kalau di awal tadi suku paling akhir adalah K, nah sekarang kita tambahkan satu suku lagi, yaitu K plus 1. Dengan demikian, kalau awal tadi kita punya 1 plus 2 plus dan seterusnya plus K, maka ketika kita tambahkan dengan satu suku lagi, maka dia akan merubah hasil akhir dari si pernyataan awalnya, si star statement awalnya ini. Jadi, kita punya statement baru. 1 plus 2 plus dan seterusnya plus K plus K plus 1. Ini kita kurung saja biar kelihatan dia merupakan sebuah satu kesatuan. Sama dengan, nah kita sudah punya pegangan bahwa jumlahan dari K bilangan pertama itu adalah ini. Karena dia tadi kita asumsikan benar. Jadi, K plus 1 per 2. Nah, karena kita tambahkan dengan satu suku lagi di belakangnya, maka otomatis yang awalnya jumlahan K suku pertama adalah ini sekarang akan berbeda. Tidak lagi menjadi seperti ini. Logisnya kan seperti itu ya. Ketika kita tambahkan dengan sebuah elemen baru, maka jumlahan dari sejumlah elemen pertama itu pasti akan bertambah juga. Akan berubah juga. Jadi, kalau ruas kiri ditambahkan dengan K plus 1, elemen baru, maka ruas kanan juga akan bertambah sejumlah K plus 1. Nah, sekarang tugas kita untuk membuktikan bahwa si star statement ini dia bernilai benar, tugas kita adalah membuktikan bahwa dari statement ini dia bisa diarahkan ke yang atas, yang ini, dengan menggunakan variable K plus 1. Itu tujuan kita. Nah, sebagai oret-oretan, sebagai tambahan, sebagai pandangan, kita mau jalan ke mana, kita perhatikan oret-oretan berikut. Nah, arah kita adalah ke atas sini, ke star statement ini. Ini adalah jumlah untuk N suku pertama, yang mana jumlahannya adalah N kali N plus 1 per 2. Ketika kita ganti variablenya dengan K, dia akan menjadi K dikali K plus 1 per 2. Nah, sekarang ketika kita ganti dengan elemen apapun itu, mau A, B, C, mau bintang, kita ganti variabel ini dengan simbol apapun, seharusnya dia akan mengikuti apa yang tertulis di sini. Dalam artian, ketika kita ganti N-nya dengan K plus 1, seharusnya pada ruas kanan ini, di sebelah sini, dia akan menjadi K plus 1. Dikalikan K plus 1, plus 1 per 2. Nah, inilah tujuan kita. Jadi, kita mau menuju ke sini. Gimana caranya supaya hasil jumlahan dari sebanyak K plus 1 elemen ini adalah seperti ini. Ditunjukkan pada bentuk seperti ini. Nah, sekarang modal kita yang kita punya baru kayak gini statement-nya. A, arah kita mau ke sini yang saya centangi dua ini. Kayak gitu. Jadi, ketika kalian stuk gitu ya, bingung mau diarahkan kemana lagi, cobalah kalian cari tahu dulu. Seperti apa sih tujuan akhir yang mau saya tuju, yang mau saya capai. Nah, nanti insya Allah akan kelihatan. Jalannya mau dikemanakan. Mau dibuat bentuknya seperti apa. Karena ini memang kita selayaknya main-main ya. Atau kalau di dalam bahasa matematisnya, itu kita manipulasi bentuknya. Manipulasi ini, bagaimana caranya kita menampilkan bentuk yang lain, tapi tidak merubah artinya. Ini saya hapus dulu mungkin ya. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu ya, tujuan kita mau diarahkan ke bentuk yang apa. Nah, sekarang tinggal kita menjalankan modal yang kita punya ini. Kita buat sedemikian rupa, supaya nanti hasil akhir yang ditampilkan, seperti yang tadi sudah kita masukkan ke dalam oret-oret. Oke, jadi ini kita teruskan dulu, kita coba-coba. Jadi, ini memang kita mainnya coba-coba ya. Di mana caranya? Supaya kita dapatkan bentuk yang lain, tapi tidak menyalahi artinya. Jadi, artinya harus sama. Harus memiliki makna yang sama. Nah, kita lihat dari baris pertama ini. K kali K plus 1 per 2 plus K plus 1. Nah, ini akan saya ubah sedemikian rupa hasilnya, tapi tidak menghilangkan makna awalnya. Jadi, saya ubah K kali K plus 1 per 2 plus 2 K plus 1 per 2. Nah, kenapa saya ubah ke dalam bentuk seperti ini? Ya, kembali lagi ya. Memang coba-coba. Tapi kalau kita lihat di sini, ketika saya coret ya, kita bagi dengan 2 sama-sama maksudnya, baik pembilang sama penyebut, dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi, bentuk kedua ini sebenarnya dia sama dengan bentuk pertama. Nah, dari baris kedua ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi K dikali K plus 1 plus 2 kali K plus 1 per 2. Penyebutnya kita jadikan 1. Boleh apa tidak? Tentu saja boleh, karena baris kedua sama baris ketiga itu dia bernilai sama. Maknanya sama, artinya sama. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi ya, karena dia punya elemen yang sama, yaitu K plus 1 sama-sama mengandung K plus 1, kita jadikan 1. K plus 2 dikalikan K plus 1 per 2. Jadi, bentuk pada baris ketiga ini dia sebenarnya sama dengan bentuk pada baris keempat. Kenapa demikian? Ya, coba teman-teman lihat di sini. K plus 2 saya kalikan dengan K plus 1. Ini kalau saya kalikan ya, K dikalikan K plus 1 ditambahkan dengan 2 kali K plus 1. Dia akan menuju ke sini lagi. Jadi, seperti baris yang ditampilkan sebelumnya. Jadi, kita hanya tinggal merubah bentuknya. Oke, nah dari sini sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan bahwa dia akan menunjukkan bentuk seperti yang tadi kita inginkan. Kenapa demikian? Ini saya lanjutkan ke sini ya, karena enggak cukup. Jadi, sama dengan kita teruskan K plus 2 dikali K plus 1 per 2. Ini kalau saya, apa namanya, saya buka gitu ya. Ini sama dengan K plus 1. Oke, sebelum saya buka mungkin saya tukar dulu. Jadi, K plus 1 ya. Kalau awalnya K plus 2 dikali K plus 1 per 2, sekarang saya ganti posisinya. Karena dia kan perkalian ya. K plus 2 per 2. Sama saja ya. A kali B sama dengan B kali A. K plus 2 dikali K plus 1, dia akan sama dengan K plus 1 dikali K plus 2. Jadi, dia bernilai sama. Nah, dari sini bisa kita langsung tunjukkan. K plus 1, yang ini kita buka ya. K plus 1 plus 1 per 2. Atau kalau mau didetailkan lagi, kita tambahkan dengan kurung ya. Karena dia operasinya penjumlahan, tidak masalah. Jadi, K plus 1 plus 1 per 2. Nah, inilah bentuk yang mau kita tunjukkan. Ketika si statement ini sudah bisa kita nyatakan ke dalam bentuk yang kita inginkan tadi, bentuk tujuan kita, maka statement yang tertera pada star statement ini, dia sudah pasti bernilai benar. Artinya, mau pakai berapapun angkanya, misalnya kita mau ngitung nih 100 elemen pertama, tinggal kita pakai rumus yang tertera di sini. Tanpa harus kita susah-susah menjumlahkan secara manual. Kenapa demikian? Kenapa bu kok bisa langsung menggunakan rumus yang ini? Karena kita sudah bisa membuktikan bahwa rumus ini, dia merupakan rumus jumlahan untuk N suku pertama. Dari mana pembuktiannya? Dari apa yang sudah kita temukan di sini. Dia sudah bisa dipastikan, dia bernilai benar rumusnya. Jadi, inilah yang mau kita cari. Kayak gitu. Oke, mungkin kita balik ke yang sebelumnya dulu kali ya. Nah, sebenarnya teman-teman juga sudah dikasih ya untuk penjelasannya. Jadi, meskipun tadi mungkin ada yang terlambat mengikuti penjelasan saya, semua sudah ditampilkan penjelasannya di PowerPoint yang sudah di-upload. Jadi, tinggal mengulang lagi nanti ya. Kayak gitu. Jadi, kita pakai istilah manipulasi aljabar. Manipulasi aljabar itu maksudnya, kalau kita punya suatu bentuk ya, suatu bentuk aljabar yang menunjukkan sebuah persamaan, bagaimana caranya kita bisa menampilkan si bentuk yang tadi ini ke dalam bentuk yang lain, tapi tidak merubah makna. Jadi, maknanya sama. Semisal, 2 x 3, itu kan sama dengan 6. Mau saya ubah ke dalam bentuk 6 x 1, itu kan sama. Nah, itu semacam itu manipulasi aljabar. Cuma ini dalam bentuk variable-variable. Ada unsur variable-variablenya di sini. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Jadi, kita sudah bisa membuktikan ya, bahwa si star statement tadi, dia bernilai true untuk n sama dengan k plus 1. Dengan demikian, bisa kita pastikan, dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut, dia berlaku untuk setiap bilangan asli n. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, mau n-nya sama dengan berapapun, selama dia merupakan bilangan asli, bisa kita cari jumlahannya dengan menggunakan rumus n dikali n plus 1 per 2. Mau menghitung jumlahan dari seribu suku pertama, ya sudah tinggal langsung saja pakai rumus yang tadi, ganti n-nya dengan seribu. Mau menghitung 1 juta suku pertama, jadi kita mau menghitung 1, tambah 2, tambah 3, dan seterusnya sampai sejuta. daripada menghitung manual, capek, kemeng, selain kita bisa pakai sistem, kita juga bisa menggunakan rumus yang sudah kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan konsep matematika induksi.